Sejarah itu katanya Ibn Haldun ada sisi ekstrinsiknya dan ada sisi intrinsiknya Jadi ketika kita membaca sebuah kitab sejarah, sebuah buku sejarah Ya ada narasinya, ada sisi subyektif dari yang bikin narasi sejarah Itulah aspek intrinsik Karena sifatnya subyektif maka dia harus dikritisi Dan istilah kritisisme, kritik itu kan nanti ketemunya berakhir di filsafat Jadi sejarah tidak bisa lepas dari filsafat Dan dari sini nanti muncul kajian baru yang dikenal sebagai filsafat sejarah Jadi filsafat sejarah itu enggak kok terus memfilsafati peristiwa demi peristiwa Tapi masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan Itu namanya historiografi Isinya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa dari sejarah Mengapa ada peristiwa A, mengapa dia cerita begitu, bagaimana bisa dan seterusnya Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!